Bacagup Jakarta, Ridwan Kamil mengomentari putusan MK terkait pengubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan NOMO R60 PUXXI 2024. Ridwan Kamil menghormati putusan MK dan mengaku warga diuntungkan lantaran akan ada banyak bacagup yang adu gagasan. Ia pun tidak mempermasalahkan banyaknya lawan dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Kemudian, RK berpesan agar tidak ada caci maki dan hal-hal negatif dalam Pilkada 2024. Baru membaca, mendengar dari media juga, jika itu memang menjadi sebuah keputusan, tentu satu harus dihormati kan. Karena kan Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk Pilkada. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon Pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Karena kan warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus. Saya tidak masalah, karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni. Waktu Wali Kota Bandung saya 8 pasang, banyak sekali. Ada independennya juga. Waktu Pilkub Jawa Barat, 4 pasang. Juga tidak ada masalah. Nah di Jakarta dengan dinamikanya, mau sedikit mau banyak, tentunya kita lihat hasil akhir di pendaftaran. Setelahnya, yang penting, guyuk gitu ya, solutif, jangan ada cacimaki, ada hal-hal negatif. Angga Pilkada itu adalah sebuah pesta demokrasi. Jadi tidaknya itu garis tangan takdir Allah. Kalau berhasil kita beradaptasi, kalau tidak berhasil kita juga beradaptasi. Tugasnya itu. Kekuasaan, kekuasaan, kekuasaan. Kekuasaan, kekuasaan. Saya kira cukup. Jangan lho, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.